Terima kasih Kang Jana, para senior, para adik-adik, kami maupun HMI yang saya hormati, wabuk khusus Kang Jana dan KT sudah menyiapkan tempat baku makan, terus ngomong lagi kan, saya sebenarnya kenal tahu Kang Jana, bukan kenal. Tahu Kang Jana itu Kongres Jakarta tahun 1990, itu pertama kali saya ikut Kongres HMI, Kang Jana termasuk yang menermatir kita yang pertama Kongres, sangat apa ya, kalau kita baru datang melihat tokoh nasional gitu ya, Bang Halid ya, yang banyak menginspirasi. Kemudian dalam perkembangannya, saya ikut Kang Jana di MPK terakhir, tapi tidak seperti beliau kornator MPK gitu, tapi saya diaktif di baku nas kakak ini. Kalau soal keislaman keindonesiaan kan sudah keliru tadi HMI ini, jadi saya ingin menyatakan saja bahwa tidak ada Pancasila tanpa silah keadilan sosial. Tidak ada keadilan sosial tanpa jaminan sosial. Tidak mungkin ada Pancasila atau Pancasila tidak mungkin tanggung tanpa keadilan sosial. Kita tahu itu silah kelima. Dan tidak mungkin keadilan sosial terbentuk kalau tidak ada jaminan sosial. Jadi saya ingin menyatakan bahwa betapa pentingnya negara ini mengembangkan sistem jaminan sosial nasional. Sistem jaminan sosial. Salah satu sistem jaminan sosial yang sekarang sudah terbangun adalah jaminan kesehatan nasional, yang dikenal sekarang dengan Kartu Indonesia Sehat. Nah, ini sesungguhnya kita sudah sangat ketinggalan. Diskursus atau wacana kita tentang Pancasila, kalau ketuhanan maes saya ini, Bang Halid, tidak selesai-selesai kan? Artinya soal kemanjimu kampal agama ini kan selalu kita diskusikan. Dengan situasi dan kondisi yang bisa berbeda satu sama lain. Tapi tidak pernah berhenti. Selalu orang asik mendiskusikan itu. Kemanusiaan yang ada dalam berada. Juga tidak pernah berhenti kita mendiskusikan hak zahri manusia dan seterusnya. Sisi-sisi. Persatuan Indonesia apalagi akhir-akhir begini kan? Banyak kita diskusi tentang persatuan Indonesia. Kemudian diskusi tentang demokrasi, kerayatan yang dipimpin oleh Imah Jaksanaan dan seterusnya. Itu terus kita diskusi. Tapi begitu, kita diskusi keadilan sosial agak sayur-sayur. Padahal ini kan komponen paling penting sebetulnya untuk kehidupan negara, keadilan sosial ini. Nah, disitulah pentingnya, ya saya bukan karena saya direktur BPJS, kesehatan bukan, tapi betapa pentingnya jaminan sosial dan konteks jaminan kesehatan harus dimiliki oleh seluruh warna negara. Kita paling ketinggalan. Yang paling tua itu adalah Jerman. Mereka mulai tahun 1883 berbasis gotong royong. Kemudian lanjut 1911 Inggris. Jepang yang hancur pun, 1965 dia mulai membangun lagi sistem gotong royong satu sama lain. Kemudian berdekat dengan kita yang duluan, Thailand. Jadi kita ini ketinggalan sesungguhnya dalam mengimplementasikan yang real tentang keadilan sosial. Padahal konsep kita kan gotong royong. Kalau kita bicara tentang keislaman, tolong menolong, gotong royong, itu perintah yang kelir. Ta'awun ini kan jelas. Wa'atawanu ala diri wa taqwa. Tolong menolonglah, kamu dalam kebaikan dan taqwa. Wa ta'awanu ala razzu. Nah, jadi ini sebetulnya membangkitkan kembali nilai-nilai yang ada, baik itu nilai keislaman maupun nilai keindonesiaan bernegara, bergotong royong. Jadi, bahwasannya dalam pelayanan jaminan kesehatan ini ada masalah, kita akui. Harus kita akui. Tetap ada. Karena ini baru 4 tahun program ini. Tapi membangun gotong royong ini saya ingin sampaikan sederhana. Sebelum Prefegies kelihatan ini, hadir. Semoga institusi namanya PT. Askes Persero. Bang Bindin tahu persis lah. PT. Askes Persero ini awalnya sebetulnya dilahirkan oleh Kementerian Kesehatan tahun 1968. Badan, penyegara, dana, kesehatan pegawai. Hanya untuk bawah negeri sipil dan keluarga. Tahun 1968. Kemudian tahun 1988 berubah menjadi mungkin pernah dengar untuk yang sebenarnya mungkin Bang Khalid yang siap turun lagi. Bang Khalid itu pernah anggota DPR, yang lain belum tahu ya. Pernah pimpinan B3. Jadi, kalau soal kembali ke DPRD itu buat beliau sebetulnya proses mengulangi kisah sukses saja sebetulnya. Nah, kalau balik ke Perumusada Pak Hiti penaringan, kemudian yang ketiga menjadi PT. Askes. saya ingin cerita saja kalau di ruangan ini ada PNS atau bukan PNS atau bukan apa? PNS. Saya ceritakan. Sebetulnya sebagai PNS ini gambaran saja, bukan bukan ini. Itu menggunakan saja membuat ukuran segmen yang lebih kecil untuk kita bandingkan. PNS itu rata-rata ilurannya per bulan dari gajinya itu, dia bayar 2% dari gajinya. Dan 3% dari pemberi kerjanya. Pemberi kerjanya negara. Jadi, total rata-rata PNS itu Rp40.000 per orang per bulan. Rata-rata seperti itu. Kemudian, setahun nantinya mengilur Rp480.000. Katakan lagi Rp500.000. Teteh berapa tahun menjadi PNS? Rp33.000. Katakan 30 tahun. Rp30.000 x Rp500.000. Artinya uang Teteh itu ada di BPJS, ada di ASGES, kalau tidak digunakan itu sekitar Rp15.000.000. Ada sih teman-teman yang suka ISEN, mereka ngomong, saya kan seperti datang, saya tidak pernah pakai. Sudah PNS Rp19.000. Kembalikan uang saya Rp15.000.000. ada juga yang bercanda gitu. Tapi saya ingin ceritakan, sesungguhnya uangnya Rp40.000.000 setiap bulan itu, itulah menolong orang lain tadi. Membantu orang lain. Jadi begini, ini sebenarnya ilmu asuransi yang saya umum, tapi untuk meng-reminding saja, ini kalau topo HMD ini, topo HMD ini kan orang-orang hebat semua, jadi mengulang ini harus hati-hati sampai sekesatnya mengajari. Jadi, kalau hari ini kita, kalau hitungan bang Halif tadi, 30 orang. Kalau saya 25 orang, 25 orang. Kalau 25 orang yang mengiru Rp40.000, sebenarnya kita duduk saat ini, kita ini sudah berpahala sebetulnya, membantu saudara kita yang saat ini sedang ke rumah sakit untuk cuci darah. Karena sekali cuci darah itu sejuta. Sekali cuci darah sejuta, teteh bayar Rp40.000. Teteh tidak pakai uang itu. Tapi uang itu bersama 24 orang, jadi 25 orang, itu membantu satu saudara kita dengan cuci darah. Cuci darah itu tidak mungkin sekali seminggu, dua kali. Berarti dia butuh 50 orang yang sehat dalam satu minggu. sebulan artinya butuh 200 orang yang sehat untuk membayar biaya cuci darah. Dan itu seminggu itu. Jadi kalau saya sebagai PNS ditanya, kalau Allah memberikan kesempatan negosiasi, saya mau bayar satu juta ini, dengan catatan saya tidak pernah sakit seminggu itu. Biarkan uang biar uang saya satu juta itu membantu orang terus setiap bulan. itulah konsep dasarnya adalah kita ingin sebanyak mungkin orang yang sehat masuk. Yang terjadi sekarang, ini masuk BPJS waktu sakit gitu. Padahal harusnya jauh hari sebelum sakit, ada dua keuntungan. Satu, yang bersambutan memiliki protesi finansial pada asal sakit. Karena risikonya dibagi. bayangkan, kalau orang yang harus cuci darah seminggu sekali, seminggu dua kali, semburan lapan kali, minimal lapan juta, dia mesti luar uang setiap bulan. Saya banyak ketemu orang yang sudah jual rumah, jual mobil, pada saat sistem ini belum berjalan, untuk memperpanyak usianya. tapi begitu sistem ini berjalan dihanya bayar plus 3 atau 5.500. Dan sampai sekarang dia menggunakan itu. Itu bisa berjalan karena banyak orang lain yang membantu yang sehat masuk dalam program ini. Nah itulah yang konsep buat tombol yang besar, tolong-menolong dalam lebih luas, yang kita bangun bukan hanya di segmen pegawai negeri, tapi seluruh berlain di Indonesia. Kang Jalan tadi bertanya, berapa banyak per hari ini? Nah hari ini, Alhamdulillah sudah berkabung Rp193,9 juta per hari ini. Masya Allah. Jadi hampir Rp200 juta. Dan saya yakin di ruangan ini sudah kalau bicara 75% penduduk, saya yakin 75% di ruangan ini sudah memiliki jaminan itu. Nah 25% yang burung, tolong bukan hanya mumpuni KTP, tapi juga mendaftar MIPOJS Kesehatan di rumah ini. Untuk tahun satu sama lain-lain. Itu yang berikutnya. Kenapa? Kenapa? Mobile. Oh ya. Dan mendaftarnya mudah sekarang. Di download, enggak ada. Download aja aplikasi Android, cari mobile NKM, download, bisa daftar di situ. Bayar bisa di situ, kartunya juga bisa diterima di situ. pindah pindah fasilitas. Apsi ada apa? Itu perlu itu ditunjukkan. Sini, sini, sini. Buat sini. Mumpungnya ini. Ini kampang lagi pulisut di kajian lain. Iya. Ini contoh mobile NKM, jadi kalau mau tambah keluarga, mau ganti fasilitas kesehatan, mau bayar iuran, mau kemudian kartunya juga punya, artinya lupa buat kartu tinggal tunjukkan ini. Jadi gak perlu saya lepot-lepot bawa kartu BPJS, cukup ini, dan seterusnya ini, serang memudahkan. Ini siapa nama adik kita sudah duntut ini? Deja. Hah? Deja. Deja, anak. Saya anak saya dari mulai kandungan sampai lahiran tapi di BPJS. Pernah, ini mesti kamu sudah duntut duluan, duntut duluan, nanti dikasih Dolprass. Ah! Tau bela. Coba tunjukin, tunjukin, tunjukin. Tunjukin, tunjukin. Oh, begitu mau dikasih Dolprass langsung hilang, Pak Ine. Ini nama istri saya. Oh, nama istri. Ada nama anak juga. Coba, nanti, tampilkan. Ini nama saya. Kalau anak, karena belum bikin kakak, jadi belum bisa jadi kartunya. Cuma dengan calon lain aja udah bisa ikut program BPJS. Beliau nggak terlalu nyusahin saya sendiri sebagai para keluarga. Nggak bagi keluarga, benar kami ngomong nyusahin. Memang nggak nyusahin. Di, 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 di ringankan. Oh, betul, betul, betul. Di, di ringankan. Di, di mudah. Istri? Nama istrinya benar gak 것 light? Seperti. Lalu istrinya lain lagi. Nah, ini istrinya Rizka ya? Ia, Rizka. Mana dapat istrinya. Betul, Bu, ya. Istrinya Rizka, Hen. Pernah ada kejadian? Ini, bukan bercanda, serius ini. Pernah ada kejadian, nama istrinya beda? Tapi jangan diuting aja Bapak dia pernah PNS Terus dia pisah Dia kahwin lagi Tapi datanya masih data istri lama Begitu saya tunduk Ini gak istri saya lagi ya Bapak lapor pas lapor saya Itulah repotnya dunia kan Saya gak mau nanggung dia lagi Saya mau nanggung istri saya yang sekarang Bapak ini mau enaknya aja Nah itulah gambaran secara besar Secara besar Sistem ini Sistem yang mestinya Terus berlangsung di negara ini Karena Sehat itu Sakit itu mahal Sehat itu murah Maka saya sangat senang Dengan kami anak Meninisiasi gerakan Ini gerakan masyarakat yang luar biasa Sesungguhnya Kalau menurut saya Inilah contoh sebetulnya Bagaimana kesadaran itu Terbangun dari masyarakat Kemudian Kuali hidup sehat Karena negara kita ini kan Sebenarnya masyarakatnya tiga aja Maka kita berat Pertama Mohonaf ya Pertama itu Persoalan kita kan unhealthy diet Ini 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 Mohonaf Karena kita makannya Diet kita ini kan Pagi ini kita makan enak lah Kira-kira Tapi Pagi ini sehat Kemudian Pertama kita Sebetulnya Yang kedua Tapi ini Saya yakin Di ruangan ini sudah Mulai berkurang Apa namanya Masalah Smoking problem Tinggi negara kita Yang 60% Prevalensi Pria dewasa Itu merokok Mohonaf Kalau merokok ya 60% Nah yang ketiga Ini Kajian yang bisa selesaikan Membantu pemerintah luar biasa Physical inactivity Kita ini Negara kita ini Physical inactivity Sangat tinggi Nah dengan gerakan Seperti ini Sebetulnya Ini Kalau masif Menurut saya Ini diambil oleh Kementerian Kesehatan Kemudian Didorong Untuk bergerak Semua komponen Masyarakat seperti ini Jadi Kandianak ini Maju 5-6 langkah Kedepan Sebetulnya Untuk menyehatkan Bangsa Kandianak Dari Teman-teman Kesehatan Ada Pang Bidin Pang Bidin Ini kan Paham persis Bagaimana hidup sehat Dan teman-teman Kesehatan lainnya Tentu Sangat Terima kasih Kalau Ini kemudian Semakin Masif Yang kedua Bukan hanya Sehat fisik Tapi juga Sehat mental Spiritual Jadi Sehat Sehat Mental Sehat itu kan Koreksi Bang Bidin Karena Bang Bidin Ini memang Orang kesehatan Asli beliau ini Dari Apalagi Dari Sama-sama Beliau lari Kedintas Segala macam Sehat itu Fisik Mental And Sosial Sehat Fisik Mental And Sosial Bidin Bukan hanya Bebas dari penyakit Sebetulnya Jadi Sudah 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 jalan Berringat Silaturah ini Pasti itu sehat Secara mental Dan sosial Terima kasih